Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Minggu tanggal 3 Juli 2022 Pada hari Minggu Biasa ke-14 Ayat Temas Pilihan Kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 5 Yesus berkata kepada para murid yang diutusnya Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai bagi rumah ini Ketujuh puluh murid yang diutus Yesus pergi berdua-dua Mereka diberikan kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan banyak orang Menyembuhkan bukan hanya dalam arti yang sakit fisik menjadi sembuh Tetapi membawa keselamatan kepada mereka yang mau mendengarkan Apa yang mereka lakukan? Yesus mengatakan mereka harus memberi salam damai bagi rumah yang mereka masuki Damai sejahtera bagi rumah ini Kedamaian adalah berkat penyembuhan untuk setiap orang Persis kata-kata itulah yang menjadi obat bagi penyakit banyak orang Sapaan itu menjadi ramuan obat yang bisa diterima oleh siapapun Tanpa harus bersusah payah Maka para murid pertama-tama diperintah oleh Yesus Untuk membawa obat itu kepada siapapun yang mereka jumpai Damai sejahtera menjadi suasana khas bagi orang yang mengalami sukacita Menerima berkat dari Tuhan sendiri Damai sejahtera merupakan keadaan orang yang dekat dengan Allah Sang sumber hidup Damai sejahtera tidak bisa diukur hanya dengan harta benda dan kemewahan Damai sejahtera juga tidak hanya diukur dari banyaknya berbuat derma Damai sejahtera merupakan anugerah Allah Yang dicurahkan kepada mereka yang mau mendengarkan dia Orang yang mengalami damai sejahtera adalah orang yang mengalami banyak kesembuhan Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam tariling doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton!